Intro Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini telah sampai pada kitab 2 Samuel pasal yang pertama, kedua, dan yang ketiga Dan yang menjadi tema perlindungan kita pada pagi hari ini yaitu kepemimpinan yang dikehendaki Allah Dalam kehidupan kita sebagai orang beriman tentunya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri Melainkan daripada Tuhan yang menciptakan alam semesta Dan kita belajar kepada Daud Sungguh Daud menyadari bahwa di awal kepemimpinannya sebagai Raja Tentu ada banyak hal yang perlu ia pelajari Mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar Teknik berperang dalam memimpin sebuah perang bersama bangsa Israel pada masa itu Bertanya pada Tuhan adalah kunci keberhasilan daripada Daud Daud bertanya kepada Tuhan Tuhan apakah aku harus pergi ke salah satu kota Judea Dan firman Tuhan kepada Daud Dan firman Tuhan kepada Daud Pergilah Lalu Daud pun bertanya lagi kepada Tuhan Kemana aku pergi? Firmannya berkata ke Hebron Bapak Ibu yang terkasih Tentunya Daud belajar daripada Saul yang telah ditolak Tuhan Karena tidak bertanya kepada Tuhan tentang perjalanan kepemimpinannya Apa yang Tuhan mau supaya Raja Saul kerjakan Tetapi yang terjadi Raja Saul bertindak berdasarkan hasrat yang bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri Apa yang Daud lakukan tentu menjadi model kepemimpinan kita Yaitu selalu bertanya Apakah cara hidup kita Cara kerja kita Cara pelayanan kita Sudah sesuai dengan kehendak Tuhan Atau belum? Kiranya kita selalu bertanya kepada Tuhan Apa yang Tuhan mau untuk kita perbuat Maka segala sesuatu kehidupan kita dapat berhasil Karena kita hidup Dan kita bekerja Sesuai dengan kehendak Allah Maka setiap kehidupan kita Kepimpinan Tuhan lah Yang terjadi atas hidup kita untuk kita jalani Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati dan Shalom